Torik Halilintar sempat mengaku kesulitan mengajak Alia Masaid kencan pertama kali. Usai putus dari Fuji, Torik Halilintar mengaku jomblo selama 8 bulan. Bagi Torik Halilintar, tak mudah untuk mengajak Alia Masaid ngedate atau berkencan setelah 8 bulan tak pedekate dengan wanita lain. Ia beralasan sudah lama menjoblo kala itu dan masih malu untuk mendekati wanita yang lain. Sebenarnya waktu itu aku malu tau, aku udah lama banget gak ngedate, udah 8 bulan ujar Torik Halilintar. Walau sempat malu-malu, Torik Halilintar akhirnya memberikan diri untuk mengenal lebih jauh sosok Alia. Sebagai informasi, Torik resmi melamar Alia pada 15 Mei 2024 yang lalu. Keduanya kini tengah sibuk mempersiapkan lamaran dan pernikahan mereka. Untuk acara lamaran, Torik memilih untuk menggunakan adat Sunda. Torik dan juga Alia sudah rame dibicarakan terkait pernikahan mereka. Terlebih, Torik Halilintar sudah melamar Alia Masaid yang tentunya berlanjut ke pelaminan. Namun untuk kapan menikah, Torik mengaku belum tau karena saat ini masih mencari gedung untuk acara pernikahan. Dan itu yang dilakukan saat ini, beserta menyiapkan berbagai perlengkapan lainnya. Torik menjelaskan, ia dan keluarganya saat ini memang masih menyusun rencana untuk acara pernikahan. Namun sayangnya, Torik belum bisa membeberkan tanggal pernikahan. Kedatnya demikian, adik youtuber Atta Halilintar itu pun mengungkapkan tak mau menunda-nunda niat baiknya tersebut. Torik berharap dirinya dan juga Alia bisa segera melangsungkan pernikahan. Pada kesempatan yang sama, Torik juga membeberkan keinginannya mengenai konsep pernikahannya nanti. Torik ingin nantinya menonjolkan budaya-budaya Indonesia. Menurutnya, jika nantinya bisa menonjolkan budaya Indonesia di dalam satu acara pernikahan, menjadi suatu hal yang luar biasa. Selain itu, Torik juga ingin pernikahannya nanti hanya dihadiri oleh keluarga dan juga kerabat-kerabat dekatnya. Namun untuk saat ini, ia mengaku masih mempertimbangkan hal tersebut. Diberitakan sebelumnya, Torik juga bangga diperhatikan oleh bunda dari Alia Masait yakni Reza Artamevia. Bahkan, Torik Halilintar menyebut Reza Artamevia sebagai mertua goals karena begitu perhatiannya. Reza Artamevia pun beri pesan kepada putrinya dan juga Torik Halilintar jelang pernikahan. Diketahui, Torik sudah melamar Alia dan pastinya akan berlanjut ke jenjang pernikahan. Saat ini pun keduanya tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pernikahan mereka yang belum diberitahukan kapan tanggalnya.